Intro Halo, salam bahagia semuanya Jumpa lagi bersama saya Kepin Pong Tanin Kita ada di sesi yang sama Intermezzo, Interdimensi Zodiac Bacaan up to date ya Kita akan langsung ke inti Permasalahan kita di tema hari ini Temanya adalah Karma untuk dustanya Ada karma apa untuk dustanya dia Yang mungkin sudah berjanji sama kamu Tapi janjinya diingkari Atau mungkin juga berkaitan dari dusta-dusta lain Kita akan lihat karmanya dia Untuk seseorang yang sudah berdusta kepada kamu Sebelum ke pembacaan Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtube Kepin Dengan cara like, komen, share Dan juga subscribe channel Youtube nya Yang baru bergabung Kepin juga mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan Energi positif untuk kita semua ya Bacaannya bersifat general reading Terkadang bisa resonate dengan kamu Atau mungkin juga tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu dan energinya si dia Kita akan cek bersama-sama Temanya adalah Karma untuk dustanya Ada karma apa untuk dustanya dia Oke Peran utamanya adalah dia Kepin akan cek untuk energinya dia Kita akan cek bersama-sama Untuk energinya dia Saat ini Ini adalah energi update Dan kita akan cek bersama-sama Ada The Carrier Karma nya tentang sebuah perjalanan hidup dia Ada kartu Queen of Swords Hal-hal yang berkaitan dari keputusan Dia tidak bisa mengambil sebuah keputusan apapun Ada kartu Five of Swords Wah dihianati oleh seseorang disini Dan ada orang yang akan mengalahkan Kerana hidupnya dia Ada kartu The Magician Tentang hal yang berkaitan dari sebuah peluang akan hilang Ada kartu Death Bisa berarti sebuah penyakit akan hadir disini Dan ada kartu The Star Kita akan bahas bersama-sama dari kartu The Carrier Karma tentang dustanya dia Ini berkaitan dari sebuah perjalanan hidup dia Dimana hal-hal yang berkaitan dari sebuah rencananya dia Itu perjalanannya itu akan semakin susah Dan akan semakin mendaki disini Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya untuk kartu Simbol kartu The Black Tarotnya disini Ada sesok kereta kuda yang naik ke atas disini Ini mengindikasi tentang sebuah kisah perjalanannya dia Kemanapun dia melangkah Di saat dia sudah berdusta kepada kamu Perjalanannya dia itu akan semakin sulit disini Banyak sekali rintangan-rintangan di dalam hidupnya dia Terutama yang berkaitan dari segi ambisinya dia Dia mau melakukan apa saja Jalannya itu tidak pernah mulus Jalannya itu selalu nanjak dan ini membuat dia kelelahan disini Lalu disini ada kartu Queen of Swords ya Dimana kartu Queen of Swords ini tentang masalah-masalah Hal yang berkaitan dari segi perizinan Mungkin dia melakukan sesuatu disini Ini akan dipersulit dari masalah perizinan Ini berkaitan juga dengan karma instan ya Para sahabat kebahagiaan Seseorang yang mungkin sudah mempersulit kamu dengan dustanya dia Ini judul karpanya akan datang tentang hal yang berkaitan dari masalah perizinan Dia mau melakukan apa saja disini Atasannya dia atau orang yang berkuasa disana Dia tidak bisa memberikan sebuah izin untuk dirinya dia Makanya langkahnya dia itu susah banget disini ya Lalu ada kartu Five of Swords Dimana kisahnya ini adalah sebuah persaingan ya Persaingan dalam hal yang mungkin berkaitan dari ranah pekerjaannya dia Ambisinya dia, pemikirannya dia Atau mungkin juga dari ranah pertemanannya dia Banyak sekali persaingan-persaingan yang hadir dalam hidupnya dia Entah persaingan dari pekerjaan dan lain sebagainya Dan dia merasa dirinya dia itu dikalahkan oleh saingannya disini Selanjutnya ada kartu The Fool tentang sebuah kebebasannya dia Nah ini berkaitan juga dari kisah perjalanannya dia Dalam waktu dekat ya Dia merasa bahwa dirinya dia itu Merasa sulit sekali menemukan sesuatu disini Entah itu apapun Dia menemukannya itu sulit Dan bahkan dari kartu The Fool sendiri ini memiliki makna sang bodoh ya Dia akan dinilai sebagai orang bodoh Atau orangnya tidak bisa menemukan sebuah ide-ide dalam sebuah gagasannya dia Mungkin di saat dia di pekerjaan Dia dikalahkan oleh kerjanya dia Karena dia tidak mampu untuk berpikir disini Selanjutnya ada kartu The Magician The Magician sendiri juga ini terkait dari segi komunikasi ya Para sahabat kebahagiaan Ya mungkin dulunya dia pernah hianatin kamu dengan dustanya tentang sebuah janji Hal-hal yang berkaitan dari dia itu terlalu tebar pesona sama kamu Banyak sekali janji-janji palsu disini Maka The Magician sendiri ini akan nanah balik ke diri dia Diri dia juga akan kemakan omongannya dia sendiri ya Dan The Magician ini juga berkaitan juga oleh hal magic ya Para sahabat kebahagiaan Kalau misalkan ranahnya dia pernah melet kamu Nanti akibatnya adalah karma buruknya dia itu akan hadir Terutama dari perilakunya dia saat melet kamu disini Dia akan mengalami momen dimana Di saat seseorang ini mencoba untuk melakukan black magic sama kamu Dia akan mendapatkan sebuah karma Karmanya apa? Rezekinya itu susah Ini Selanjutnya ada kartu death ya Death di dalam kartu tarot ini bukan berarti dia meninggal atau Pluto ya Bukan ya Ini berkaitan juga dari segi sakit ya Sakit yang mendadak Yang mungkin tiba-tiba dia sakit Mungkin tiba-tiba energinya dia tidak fit lagi Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya Simbol kartu death disini adalah simbol kerangka manusia Ini berkaitan juga dari masalah-masalah tulang di dalam tubuhnya dia Mungkin dia akan mengalami sakit-sakit bagian punggung, tulang, dan lain-lain Dan sebagainya itu akan hadir disitu Ini berkaitan juga dengan dustanya dia Lalu selanjutnya ada kartu dustar ya tentang sebuah harapan Nah Dimana pun dia berharap disini Sepertinya harapannya itu tidak akan pernah dia dapatkan Hal-hal yang berkaitan dari tujuan hidupnya dia Tidak akan pernah dia dapatkan Sebelum dia bisa meminta maaf kepada kalian Atau mengakui kesalahannya kepada kamu disini ya Mungkin dustanya dia itu Pernah membuat kamu itu Merasa dihalang-halangi Atau dihambat-hambatin Di ranah jalan hidup kamu Nah ini juga ada ranahnya dimana Dia tuh nantinya akan menemukan sebuah jalan Tapi Ada sebuah hambatan disitu Dan Kevin melihatnya sih Orang ini sih dulu tuh pernah Menghambat kamu Mungkin menghambat dalam kisah percintaan kamu Menghambat dalam rejeki kamu Karir kamu dan lain sebagainya Ini justrunya Justru dapatnya itu Karmanya itu dari apa yang dia perbuat Dan dia bisa Menuai itu semua Para sahabat kebahagiaan Karena kartu dustar ini Berkaitan dari sebuah petunjuk ya Petunjuk-petunjuk yang hadir di Ranah hidupannya dia Dia mau mendapatkan apapun Mau cari apapun Dia gak pernah mendapatkan Sebuah petunjuk disini Bahkan ada sebuah peluang Peluangannya itu Tidak bisa diarah Artinya Tentang sebuah star Atau sebuah Bintang harapannya Dia itu Jauh banget Dia tidak Bisa Memperoleh itu Dengan mudah Apalagi dari kartu The carrot disini Dia mengalami Kesulitan dalam Perjalanan hidupnya dia Mudah-mudahan sih Dia bisa Mengakui Kesalahannya dia Dan menyesali Agar energi kamu disini Yang mungkin Ngerasa dikecewakan Amat dalam Sama dia Tentang dustanya Itu mudah-mudahan Bisa diselesaikan ya Kalau misalkan Kamu masih Mangkel nih Kamu masih Memendam Sebuah rasa dendam Terhadap dia Dan kamu Mendoakan dia Maka karma itu Akan terjadi pada dia Tapi langkah baiknya Cobalah Untuk para sahabat kebahagiaan Doakan yang baik saja Atau juga karma Nggak akan Salah tempat ya Karma itu Pasti akan selalu ada ya Termasuk untuk orang Yang sudah Memberikan dusta Kepada kamu ya Oke ada studiak Apa saja yang muncul Di pembacaan Kevin Untuk tema kita hari ini Yang pertama The carrot ini Adalah energinya Cancer Hadir disini Lalu ada kartu Queen of sword ya Ini Alaman udara Queen of sword Alaman udara Dan Segala hal yang berkaitan Dari pemikirannya dia Ini mungkin Ranahnya dia tuh Buntu ya Buntu dalam sebuah pemikiran Tidak bisa mengambil Sebuah keputusan Jalannya akan Semakin susah ya Dan banyak sekali Pertimbangan disini Kevin lihat paling kuat sih Ini adalah Energinya Libra ya Tapi Libra yang paling kuat itu Libra dekan pertama Dan dekan kedua Dan juga ada Energinya Virgo Di dekan akhir Lalu ada kartu Five of sword Ini masuk ke Energinya Aquarius Hadir disini Ada kartu The Fool Ini juga masih sama Energinya Aquarius Ada kartu The Magician Masuk ke Energinya Gemini Ada kartu Death Masuk ke Energinya Scorpio Lalu The Star Ini masuk Energinya Aquarius Jadi paling banyak Kita hari ini karma Karma untuk dustanya Mudah-mudahan hal buruk Itu tidak terjadi Kepada kalian ya Mudah-mudahan Apapun yang terjadi Untuk dia disini Mudah-mudahan bisa Menjadikan pencerahan Untuk diri dia Agar tidak melakukan Sebuah kesalahan Yang sama Semoga semua Makhluk hidup bahagia disini Dan buat kalian Yang pengen Personal Reading Sama Kevin Boleh tinggal DM aja Ke Instagram Kevin di bawah ini Atau email di bawah ini Nanti Kevin Pandu untuk Personal Readingnya Dan jangan lupa Untuk di subscribe Di like Di komen juga Channel Youtubenya Kevin Agar semakin berkembang Oke seperti itu aja Kevin tunggu kalian Di video-video berikutnya Terima kasih Dan sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa